Halo assalamualaikum dulur-dulur bagaimana kabarnya semoga sehat selalu dalam lindungan Allah kita semua lancar rezekinya lancar urusannya dan semoga kita semua diberi keselamatan dunia maupun akhirat Alhamdulillah dulur-dulur di konten kali ini ada beberapa pisau ini pisau-pisau tulung agung yang kemarin dari banak incaran ini liatan ya liatan ini ada model lurus ada model simeter oke dulur-dulur ini saya mulai langsung saya mulai aja ini singkat-singkatan aja untuk yang pertama yang pertama ini kelihatan ya halus ini pengerjaannya ya halus untuk yang pertama ini untuk panjang bilahnya di 20,5 untuk lebar bilah ketemu di 3,5 untuk handlenya panjangnya di 13 untuk ketebalan bilah untuk ketebalan bilah ketemu di 2 dulur ya ketemu di 2 mili ketemu di 2 mili 2 mili-an sama ini rata 2 mili-an dulur ya oke ini yang pertama harganya 145 dulur 145 saja dulur ya ini 2 ada 2 modelnya mirip untuk panjangnya panjangnya sama kalau ini panjangnya ini 20 centi dulur ya 20 centi untuk lebarnya ketemu di sama di 3,5 sama hampir sama dengan yang kedantar du untuk harganya juga sama untuk ketebalan bilah ketemu di saya bentar bentar sama ya untuk ketebalan kurang lebih sama 2,1 dulur ya untuk sama ini nanti ketebalan sama ini harganya 145 terserah pilih yang satu atau yang dua ini sama modelnya sama tapi ini enggak ada sarungnya dulur ya dari makernya ini belum siap membuat sarung akhirnya ya saya ambil ini aja nanti kalian bisa cari sarungnya di online atau buat sendiri dulur ya oke lanjut ke yang selanjutnya ini yang selanjutnya model-model strike harganya ini 170 dulur ya harganya 170 untuk yang pertama ini saya ukur untuk panjang bilah ketemu di 21 untuk lebar bilah ketemu di hampir 4 hampir 4 untuk ketebalan bilah ketemu di sama dulur ya 20-2,1 mili ini yang pertama kelihatan jadi ini yang pertama dari strike atau yang nomor 3 kelihatan ya oke untuk yang kedua ini cuma handle nya agak bervariasi untuk ketebalan ini saya ukur sama aja dulur ya saya ukur dipanjang aja untuk dipanjang ketemu di 20,5 untuk ketebalan ya sama lah tadi 2 mili untuk lebarnya ketemu di 4 untuk panjang handle nya ketemu di 12 untuk semuanya ini pengejaan sama nanti dulur ya pin 3 kuningan full tongue handle nya dari sonokeling polisnya polis natural ini gak ada di kaso langsung dulur ya kalau kalian mau tarik ini nanti lebih enak kalau gak ada di kaso nya jadi langsung ketemu nanti untuk ketajaman dulur ya untuk ketajaman sama dulur ya nanti saya uji coba saya apa saya tajemin lagi lah ini untuk sementara untuk ketajaman masih standar dulur ya nanti saya asah lagi saya asah lagi sampai tajam dulur ya ini yang pertama tadi tadi nah ini masih standar ketajaman standar nanti insya Allah saya asah standar sembelih dulur ya oke untuk yang kedua tadi yang ini belum saya uji coba sama lah oke nanti dia asah lagi intinya dia asah lagi saya asah lagi pokok yang beli nanti saya asah lagi ya ini 4 oke nomor 5 nomor 5 sama dulur ya cuma ini full hitam full hitam tetap dari kayu sonokeling ketebalannya sama yaitu 2 mili ini 21 lebih sedikit oke hampir kurang lebih sama kurang lebih sama oke ini yang ke yang ke 4 yang ke 5 oke untuk ketajaman standar nah nanti ditajamkan lagi dulur ya oke yang selanjutnya ini kelihatan hampir sama dulur ya agak hitam agak ada motif sedikit untuk panjang bilah ketemu di 21,5 lebarnya di 3,5 hampir 4 untuk ketebalannya sama 2 mili tetap full tank pin 3 kulingan amah ya oke kelihatan ya oke yang selanjutnya ini insya Allah kontennya singkat singkat dulu ya singkat mau ada acara eh singkat-singkatan aja ini yang ketiga cuma beda di handle nya agak lurik-lurik ini oke ini yang panjangnya 20,5 ini ketebalan tetap di 2 mili lebarnya hampir 4 tetap sama modelnya hampir sama tetap semuanya full dulur ya gak ada ricasonya ya gak ada ricasonya oke standar ketajaman standar nanti tinggal saya tajemin yang standar setembelih insya Allah jelas ya oke selanjutnya ini yang terakhir yang 8 oke kelihatan bahannya semua dari L6 dulur ya L6 atau barsenso barsenso dari tengahnya gergaji itu dulur ya berkarat jangan tanya gak berkarat ini semua berkarat kalau yang ekonomis itu kalau gak berkarat besok aja nunggu turgi sama isel insya Allah gak berkarat dulur ya dengan baja-baja stainless oke kelihatan ini ini hampir sama dulur ya nanti 21,5 sama dulur ya tebalan 2 mili untuk lebarnya di 4 silahkan bagi yang suka yang suka ini peminannya kemarin banyak yang kemarin gak kebagian silahkan ini kalau ini harganya 170 dulu ya eh 175 yang ini yang ini 175 yang lain tadi 170 yang awal tadi 145 cuma ini saja yang agak panjangan yang di atas 21 harganya 170 koma 175 gitu saja dulur ya mungkin ini konten terlalu singkat terlalu tergesa-gesa tapi maaf ya nanti insya Allah besok saya buat konten santai saja karena ini mau ada acara Hadro Basaudan di Kediri insya Allah nanti besok saya buatkan konten pisau-pisau pabrikan lagi ya insya Allah datang baru insya Allah mungkin begini saja dulur ya ada kurang lebihnya minta maaf mungkin ini bagi yang berminat silahkan cepat-cepatan saja seperti biasa dan kurang lebihnya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati